Hai salam sebagainya bersama gua sini leon di channel online kun dan ya di video kali ini seperti yang ada judul ataupun thumbnail gua bakalan balik lagi kasih kalian rekomendasi anime Nekopoi cuy saya jadi seperti yang ada di video kali ini gua bakalan kasih kalian rekomendasi anime Nekopoi dengan genre An sensor ya yang dimana genre An sensor adalah genre yang dimana tidak di sensor dengan kalian kalau emang suka nonton Nekopoi ajab itu udah pasti ya ada yang namanya sensor-sensor yang bisa gulang mengganggu tapi karena emang ya udah biasa Igan karena emang kalau gua pribadi sudah biasa jadi kayak neverman ya apa sih ngomongin agak peduli ama yang gituan lagi kayak ya udahlah bodo amat bagus kok tetap bagus ikan nah tapi ada juga orang kayak bisa bilang terganggu lah ya ama yang namanya sensor-sensor yang ada di sini dan ya itu itu ada berapa banyak orang yang komen kemarin dengan lumayan banyak juga sih yang request coba ansensor-sensor-sensor ya kan dan akhirnya aku baru sempat buatin sekarang karena ya yang pertama memang gua gak terlalu api terlalu peduli siamalan sensor ya kan tapi karena ada orang yang request jadi gua bakalan kasih kalian rekomendasi anime Nekopoi dengan genre An sensor cuy saya jadi mungkin sebelum masuk videonya seperti biasa jangan lupa full Instagram gua atlonex subscribe channel ke notifikasinya like sebanyak-banyaknya dan share ke temen-temen kalian supaya channel ini lebih lebih kayak pose oleh orang-orang cuy Oke kita masuk ke videonya sku sku saya di anime Nekopoi genre An sensor pertama ada anime milk junkie si my hand ya jadi anime itu itu menceritakan tentang seorang pemuda yg lem pemuda-pemuda tuh bau-bau gimana ya Bobo milf ikan dan dia tuh pindah ke sebuah apartemen yang apartemennya tuh ada dua kakak perempuan kakak saudara perempuan untuk kakak gengerti juga yang bener-bener bahet judul nolian yang uh dan dia tuh tinggal bareng orang mereka berdua tapi di sebelah hanggit juga ya tetangga kos-kosan gitulah ya nama udah lama-lama lagi ya kan si em sini udah mulai beranjak dewasa dan ya inolah para-para orang-orang ini tuh atau si milf milfensi belum milf cuman sudah berapa perempuan tuh siap untuk mengambil keuntungan penuh ya kan jadi ya yunolai itu pengen diawain cmc ini pengen diapain ayo kalian coba komen di bawah jadi anime ini memiliki empat episode dengan status yang udah komplit dan seperti tema kali ini anime ini adalah anime yang unsentressor yang jadi tidak ada sensornya jadi kalian yang benci aman sensor ini anime bagus jiran dan kensi agraf grafik lama jadi menurut gua lebih bagus lagi cuy Oke kita mending next next ada anime NB ya jadi anime itu menceritakan tentang bisa bilang apa ya seorang loncet teh ikan asada tudenya tuh supaya apa ya supaya YouTube tuh bingung anjing gua tuh ngomong apaan ikan spek agak di dolar kuning jadi anime itu menceritakan tentang festival musim panas ye dan ya ada seorang MC itu Kentaru namanya dia tuh punya tangan teriran tantanya itu adalah heroine yang loncet teh Oke di tadi pas di festival ini si mereka tuh kayak berpisah gitu ya kan si MC ini ama si tantenya ini ikan tante long to the t-nya ini jadi pas mereka berpisah mereka jadi si MC nya tuh kayak nyari ikan nyari si tantenya ini dan ternyata dan ternyata dan ternyata dia ngelihat pemandangan yang sangat di luar masuk akal gitu si tantenya terbang ikan hehehe enggak enggak ya yunolah yang gua maksud gimana ya itu ngelihat pemandangan yang bener-bener kayak iya gimana ya dan karena emang ini hentong ikan yaitu kayak kegak gimana-mana tapi dia malah ikut gabung anjing habis dia gabung dan ini anime menurut gua keren karena emang iagak ngerti aja sih gendri-gendri gini tuh menurut gua lebih bagus dan ya anime ini memiliki dua episode dengan status yang udah komplit dan kalian bisa lihat sendiri aja ya kan apalagi kalau digengbeng-gengbeng itu lebih uh mantap ikan apalagi BDSM itu favorit aing ikan Oke mending kita langsung next yoi next ada anime sumano Hana Sayuri ya di anime itu menceritakan tentang seorang MC dia tuh orang kerja seorang pekerja kantoran itu kayak stress banyak masalah dia dimarahin bos segala macem lebih parahnya lagi istrinya tuh ninggalkan dia Aduh kasihan banget anjing ikan dan dia jadi betul diputusin nama istrinya dia tuh kayak selingkuh gitu istrinya dan nggak pernah kembali ke rumah ya istri itu dia meninggalin dan kau pernah kembali ke rumah cuy dan ada Tante Fujino eh Tante jadi ini bau-bau milf ikan itu adalah mantan pacar si MC nya ini dan ya dia tuh apa ya dia tuh kerjasama masih MC nya ini ya karena emang istrinya tuh telah berselingkuh dengan atasan kantornya ya kan Aduh itu udah di NTR ditinggalin Aduh sedih parah ya kan dan karena emang si Tante Fujino ini dia tuh baik ya jadi tuh dia tuh membantu menghibur Akiko ya membantu untuk melupakan masalah ya kan dan ngerti lah ya dibantu tuh dengan apa ya kan dan waaah dan saat itu dia tuh kayak balik lagi deh pebalikan gitu cuy dan ternyata ya you nulai lanjutannya kalian nonton sendiri aja gimana aku takutnya spoiler takutnya dia nggak suka Oke jadi anime memiliki dua episode dengan status yang udah komplit cuy jadi anime ini ada dramanya juga juga jadi ya keren like kalian mending tonton sendiri Oke next next ada anime anekoi suki kirai daizuki Iya jadi anime itu menceritakan tentang eh apa ya sebuah cerita cinta terlarang atau tabu ikan jadi ini itu adalah genre-genre incest atau genre dengan hubungan darah yang dimana ada ada Nechan dan adiknya sendiri yang bermulai dari si adiknya ini ya kan yaitu eh apa ya suka ngeliat pansu atau pansu itu apa sih CD necanya ikan yang tidur di sofa ikan dia kayak necanya tuh tidur dan ya dia ngelihat sedikit-sedikit dan karena emang ini incest atau genre tabu jadi tange ikan ikut nafsu aduh gimana ya kan jadi anime ini ada game incest dan ada anime an sensornya jadi kalian tonton sendiri tadi karena ini ya bagus-bagus aja sih menurut gua gimana Oke jadi anime memiliki dua episode dengan status yang udah komplit cuy oke next next anime tozu Mario joku sankabi Desperate charnal housewife ya jadi anime itu menceritakan tentang anime bisa bilang ntr yang parah-parah ntrnya tapi yang keren dari anime ini adalah ceritanya jadi ceritanya itu ada para ibu ya kan ibu dari sebuah anak yang ada di sekolah TK jadi ada anak TK nih yang nakal gituan dengan sikapnya jadi dia tuh ap gurunya ting ngepanggil orangtuanya untuk pertemuan ikan ya you know like yang gitu-gitu yang itu-gitu kalau emang ada juga murid nakal dipanggil orangtuanya ya kan dia berkasih surat dulu jaman SD gua dulu kan nih dan ternyata si guru ini memanggil untuk memberi hukuman kepada anak-anaknya kagak kepada orangtuanya hehehe dan yunolah ya apa yang dilakuin ama sih gurunya ini cuy dan ya tapi anime itu sayangnya mungkin banyak orang yang enggak suka jadi si MC nya itu adalah ugly bastard dengan atau yang ya cowok jelek segala macem ya mungkin kalian pada gak suka tapi menurut gua anime ini terlebih dari list kali ini ya mungkin gua aneh tapi ceritanya bener-bener bagus menurut gua unik-unik gitu dan bagus ya jadi anime memiliki dua episode dengan status yang udah komplit kalian coba lihat sendiri aja cuy karena emang bagus sebenarnya ini ceritanya ya walaupun ugly bastard Oke next next ada anime terakhir yaitu sagurare otome the animation ya jadi anime itu adalah anime genre ntr terbagus gak terbagus juga si kasi hero ini ini dia tuh bekerja di panti pijat ikan spanti pijat yainlah pijat plus tambah plus jadi sehariannya ini dia itu udah bekerja sekitar udah sekitar setahunan lah ya jadi itu udah pengen nikah di bulan depan ya pengen jadi lebih better layu lebih baik gitu kehidupannya sekitar bulan depan ya dan dia tuh kalau emang pengen nikah ya pengen berubah ikan jadi dia berhenti bekerja dan ingin fokus dengan kehidupan kehidupan keluarga yang baru ikan dan setelah berhenti bekerja kasih Yuzuki itu dia tuh menikmati hidup barunya yang menikah ikan pengen punya anak segala macem dan tapi-tapi si suaminya ini yaitu suatu hari dia kerja dan ya dia tuh bekerja dan ada sebuah senior ya kan dia tuh punya senior dan satu saat gitu dia bawa ke rumahnya anjing dibawa ke rumahnya untuk dikenalin ke istrinya nah dan ternyata Igan plot twistnya sih si seniornya ini adalah langganan pijit si heroin ini itu tuh plot twist C dan ya ini lagi pengen dia apain sih ceweknya ini C dan ya di selkedep selkedep blub 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 ya kan jadi ya anime ini memiliki satu episode dengan status yang udah komplit yang endingnya ya kan endingnya tuh bener-bener sebenarnya ada kayak kelanjutannya gitu kan tonton sendiri kali ini best the best the best yang kedua tapi tetap bagus yang itu Zuma tadi cuy oke udah selesai jadi mungkin sekalian dulu video kali ini seperti biasa jangan lupa like comment share and subscribe ikan jangan lupa full Instagram gue atlan X subscribe-nya ke notifikasinya yang pengen request 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 genre boleh dibawa dan aku apa-apa kagak request genre apapun itu kalian ya komen di bawah ya kalau emang bisa yang unik-unik cuy karena ya mungkin gede-gede yang lain juga tetep api konteks rekomendasi tapi dengan tema yang lain kalian bisa komen di bawah juga oke jadi mungkin sekian dulu video kali ini gua online kun naik kalian naik kalian kun pamit untuk diri dan bye 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 Sub indo by broth3rmax